Organda mendukung kepolisian untuk menindak tegas sopir angkot pelaku pemerkosaan. Pelaku pemerkosaan hingga kini masih diperiksa polisi. Organisasi pengusaha angkutan bermotor di jalan atau Organda mengutuk keras pemerkosaan yang dilakukan oknum sopir angkot terhadap penumpangnya di bawah jembatan layang kawasan TBC Matupang Sabtu Dini hari lalu. Organda mendukung kepolisian untuk memberi ganjaran hukum yang setimpal kepada pelaku. Pihaknya juga akan mengkaju ulang regulasi pemberian izin trayek bagi setiap angkutan umum. Anggota kami melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kami mendukung aparat untuk memberikan tindakan yang seadil-adilnya, setegas-tegasnya untuk itu. Apalagi dari pemerkosaan dalam mobil. Berdasarkan pengakuan korban, pelaku perkosaan diduga sengaja menjebaknya dengan memepetkan mobil pada pembatas jalan. Saat kejadian, korban berusaha mengenali ciri angkot demi memudahkan menelusuri jejak pelaku. Akses saya mau kabur pasti saya harus buka pintu penumpang dong. Saya nggak bisa buka pintu penumpang karena mobilnya dipepetin ke agar pembatasnya. Otomatis saya harus lompat dari jendela. Kalau saya lompat seperti sama dengan saya bunuh diri kan. Langsung saya bunuh diri, namanya saya bunuh diri. Tetap fokus. Bagaimana cara saya menjebak dia. Walaupun saya dalam akar dan lelah, putus asa ya. Lihat, saya pas itu, aku harus tahu ciri dari mobil angkotnya. Kebaca saya plat nomornya. Pokoknya, bagi yang mengalamin itu, tetap aja fokus. Jangan terlalu panik. Ingat, pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun udah terjadi. Kasus kejahatan di dalam angkutan umum ini terjadi pada Sabtu dini hari kemarin. Sopir angkutan D01 jurusan Ciputat Kebayoran memperkosa seorang karyawati yang menjadi penumpangnya di bawah jembatan layang kawasan TBC Matupang. Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan telah meringkus sopir dan menahannya di Polres Jakarta Selatan. Berdasarkan KUHP Pasal 285 tentang kejahatan kesusilaan, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.